Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan dana bantuan sosial COVID-19. KPK pun akhirnya resmi menahan Juliari di rumah tahanan negara KPK Cabang Pom Damjaya Guntur. Namun sebelum ditahan, Juliari wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan gedung KPK Kuningan, Jakarta. Sebelumnya, Juliari dan seorang pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial berinisial AW ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap dana bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Juliari diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari fee yang disepakati dengan pihak swasta sebesar 10 ribu rupiah per paket sembako senilai 300 ribu rupiah. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti ke transaksi, surat, petunjuk, danaan lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Kasus ini berhasil diungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK di beberapa lokasi pada Sabtu Dinihari 5 Desember 2020. Sejumlah barang bukti diamankan diantaranya uang 14,5 miliar rupiah yang terbagi dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Terima kasih.